Dan kembali di ANews Prime bersama saya Anish Adasuki, pemirsa bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meresmikan rumah pemenangan di Kota Medan Sumatera Utara. Ganjar berpesan kepada seluruh relawan agar santun dalam kampanye dan menghindari isu sara. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo meresmikan rumah pemenangan Ganjar di Jalan Seserayu Medan Sumatera Utara minggu siang. Disambut ratusan relawan yang sudah menunggu calon presidennya sejak pagi hari, Ganjar pun disematkan pulos batak dan langsung memotong pita rumah pemenangan. Dalam kata sambutannya, Ganjar berpesan kepada seluruh kader untuk mulai melakukan pendataan kepada seluruh relawan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Ganjar juga berpesan kepada seluruh relawan dalam melakukan kampanye agar santun dan menghindari isu sara dalam postingan di sosial media. Tolong betul-betul kalau yang nanti kampanye atau menyampaikan pesan melalui medsos. Kita pakai kalimat positif dan baik. Saya titik betul agar kita tidak membawa isu-isu sara. Kita jaga. Soal materinya apa dan sebagainya, nanti dari pusat akan kita suplai. Selain meresmikan rumah pemenangan, Ganjar juga menghadiri acara konsolidasi dengan kader dan partai yang dihadiri Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3. Pengurus dan kader partai Persatuan Indonesia Perindo di Sumatera Utara menyatakan siap untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk memenangkan Ganjar, Perindo akan melakukan konsolidasi internal dalam waktu dekat. Kesiapan para kader dan pengurus partai Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ditegaskan oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudy Zulham Hasibuat, saat menghadiri acara konsolidasi PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk pemenangan Pilpres 2024. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo yang dikelar di Gedung Serbaguna Jalan William Iskandar, Medan Sumatera Utara. Rudy juga menjelaskan Perindo mulai dari DPW, DPC, DPRT, dan seluruh kader pada dasarnya patuh pada instruksi Ketua Umum Perindo Haritanu Sudipio, yang telah menyatakan bekerjasama dengan PDI Perjuangan. Koalisi ini juga dijelaskan Rudy tidak hanya sebatas Pilpres saja, tapi juga untuk pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Untuk memenangkan Ganjar, Perindo akan melakukan konsolidasi internal dalam waktu dekat. Saat ini konsolidasi sendiri sudah mulai diperbincangkan lewat pembicaraan secara virtual. Kita konsolidasikan, DPP juga telah menginsipsikan kepada kami semua untuk langsung bergerak, bahkan nanti kita juga setiap backdrop itu sudah langsung ada untuk calon presiden kita. Jadi itu sudah mengumpulkan instruksi dan kita juga akan langsung instruksi kepada seluruh kader untuk siap melaksanakan itu dan sekali lagi kami siap memenangkan Ganjar Tungguan Iskandar. Partai Perindo juga akan mengerahkan seluruh kader untuk turun, demi memenangkan Ganjar Pranowo. Partai Perindo juga optimis, dukungan kepada Ganjar akan memberikan imbal balik positif kepada Partai Perindo. Sementara itu Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, SBY. Menyebut pertemuan itu akan berlangsung dalam waktu dekat. Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi soal rencana pertemuan putranya AHY dengan Puan Maharani. Pertemuan yang berangkat dari niat baik dinilai akan ada manfaatnya, apalagi jika membahas permasalahan bangsa. Meski tidak menjelaskan lebih rinci, namun SBY menyerahkan sepenuhnya kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. AHY selaku Pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Bapakuan, BDI, IP untuk melakukan pertemuan dan berbincang juga. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Sebelumnya PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dianggap kian dekat. Pasca Ketua DPP, PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa AHY masuk dalam radar Cawapres Ganjar Pranowo. Komunikasi antara kedua partai pun makin intens untuk merealisasikan rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY. Ribuan Relawan Konco Prabowo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024 di Terowulan, Kabupaten Mejokerto, Jawa Timur. Meski tidak bisa hadir, Prabowo Subianto menyiapkan ribuan pendukungnya lewat sambungan telepon. Tribuan Relawan Konco Prabowo dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto di lapangan PPSD, Kecamatan Terowulan, Kabupaten Mejokerto. Selain deklarasi, juga diserahkan surat keputusan kepengurusan Konco Prabowo di 13 kabupaten kota di Jawa Timur. Di sela-sela acara, Prabowo Subianto menelpon Ketua Umum Konco Prabowo, Rajiv Sutirta, untuk menyapa ribuan pendukungnya. Dalam orasinya, Prabowo mengaku sangat bangka terhadap para pembina Relawan Konco Prabowo yang hadir langsung di Terowulan. Saya berpikir dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga dan menamankan seluruh kekayaan kita, seluruh kekayaan Indonesia, seluruh sumber alam kita, untuk sebesar-besarnya kita gunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Konco Prabowo bertekad mendukung dan mengawal Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan Presiden pada pemilu 2024 mendata. Dewan Pengurus Daerah dan ratusan kader Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, minggu siang ramai-ramai mengundurkan diri. Hal ini terjadi karena kecewa atas pencalekan yang harusnya mendapatkan nomor urut 1, namun mendapatkan nomor urut 3. Ratusan kader dan ketua DPD Partai Nasdem ramai-ramai melepaskan baju partai di kantor DPD Nasdem Kabupaten Indramayu, minggu siang. Mereka kecewa atas keputusan DPD Nasdem, pemilihan calon legislatif tahun 2024, pada pemilihan jabar 8 pencalekan DPR RI yang dijanjikan nomor urut 1. Namun ketua DPD Partai Nasdem Indramayu diposisikan di nomor urut 3. Melampiaskan kekecewaannya, kader-kader ini melepaskan baju partai dan menyatakan sikap pengunduran diri yang disampaikan langsung oleh Ketua DPD Nasdem Indramayu, Haye Husin Ibrahim. Dengan begitu besar semangat, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPD, bahwa jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Usai menyatakan sikap pengunduran diri ratusan kader Partai Nasdem ini langsung bergabung dengan Partai Perindu. Prinsipnya ibu siap dan berterima kasih karena DPP menunjuk ibu sebagai Ketua DPD Partai Perindu Kabupaten Indramayu. Artinya ibu akan berjuang semampu mungkin untuk memenangkan pilek, pilkada, dan pilpres di Kabupaten Indramayu. Bahkan dengan waktu dekat, mereka akan mendeklarasikan Partai Perindu di Indramayu, serta menyiapkan strategi untuk memenangkan Partai Perindu di pemilu nanti. 20 tahun menabung seorang penjual nasi goreng di Jombang, Jawa Timur. Akhirnya bisa berangkat haji informasi selangkap. Terima kasih telah menonton!